Ya pemirsa pemerintah Kabupaten Marojambi akan melakukan job feed kepada 29 pejabat Eselon 2B pada tanggal 17 hingga 18 Desember 2018 di rumah Kito Jambi. Ya pemirsa kami akan terus memperbarui informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu Berita Jek TV juga dapat diakses melalui ofisial media sosial Jek TV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito. Uji kesesuaian atau job feed ini ditujukan kepada pejabat Eselon 2B yang diikuti oleh 29 pejabat Eselon 2B di lingkup Pemkat Kabupaten Marojambi. Job feed ini akan berlangsung di rumah Kito Hotel pada 17 dan 18 Desember 2018. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Marojambi Budi Saputra menjelaskan job feed ini dilakukan sesuai peraturan KASN yang bertujuan untuk mendapat pejabat yang berkualitas dan bekerja sesuai kemampuan. Budi menambahkan pemerintah Kabupaten Marojambi juga akan melakukan resavel atau penyegaran bagi pejabat Eselon 2B pada akhir bulan Desember. Sehingga hasil job feed ini juga dapat digunakan sebagai landasan untuk menempatkan pejabat Eselon 2B. Sekarang masih tahap pemberkasan, pemberkasan mulai dari kurikulum PT-nya sampai dengan penerimaan matawah dari para peserta GPT yang mengikuti job feed di Kabupaten Marojambi tahun ini. Pelaksanaan sendiri untuk asesmen tes itu akan kita laksanakan hari Senin. Hari Senin ya mungkin langsung dibuka oleh Pak Sekda, jam 8 pagi kita mulai. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!